Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roby Sobirin. Saya adalah mahasiswa S3 Teknik Fisika IVB. Di bawah bimbingan Bapak Edy Loksono. Hari ini saya dapat penugasan untuk memandu acara sebagai moderator pada webinar BKTF. Baik, untuk pembicaraan hari ini, Captain Moment sudah Daraul Wijaya. Dan untuk webinarnya nanti akan disampaikan oleh Pak Eki. Sudah ada semua. Mari kita awali webinar hari ini dengan safety moment yang akan disampaikan oleh Pak Paul Wijaya. Kepada Pak Paul Wijaya, saya persilahkan Pak. Terima kasih Pak Roby. Ijin share screen. Silahkan Pak. Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Saya berbagi topik yang menarik, elektrolisa. Sore ini saya akan berbagi juga tentang kejadian terkait dengan elektrolisa di Korea Selatan. Kejadiannya ada ledakan di tanki penyimpanan hidrogen, hasil dari elektrolisa. Tanggal kejadian, Duk-Duk 3 Mei 2019, kira-kira jam 6.20 sore hari. Lokasi kejadian di tempat pengujian P2G, power to gas, dimengolah air dengan menggunakan elektrik power, listrik di Gangneng, 240 km di sebelah timur Seoul, Korea Selatan. Kejadiannya secara singkat bahwa oksigen bagi hasil dari elektrolisa itu masuk ke dalam tanki hidrogen. Dan kemudian ada sumber api yang menyebabkan campuran yang sudah terbakar ini meledak dengan kekuatan kira-kira setara 50 kg TNT. Akibatnya ada 2 orang yang meninggal dan 6 orang cedera. Dan kira-kira ada lebih dari 30 juta dolar Amerika dari kerusakan properti. Jadi bangunan-bangunan di sekitarnya sampai dengan jarak kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian. Ini kira-kira gambarannya. Ini tanki hidrogennya yang meledak. Ini lokasi-lokasi di sekitarnya. Dan bisa dilihat di sini kerusakannya cukup parah. Memang daerah. Itu semacam kalau di kita itu kawasan industri. Jadi memang banyak sekali bangunan di sekitarnya. Saya putarkan videonya sedikit. A hydrogen tank explosion has killed two while injuring six others in Korea's eastern coastal city of Gangneung last Thursday. The explosion occurred at Gangwon Technopark, an area where some 50 venture firms and their labs are located, causing damage worth more than 16 billion won in total. The accident is widely believed to be a setback for the government's push for hydrogen economy, and concerns are rising here in Korea on the safety of hydrogen energy. Today, we go in-depth about the deadly accident and the future of hydrogen economy with Dr. Cha Seok-won, professor and associate dean at the Office of International Affairs of Seoul National University. Thank you so much for coming in today. Good evening. Thank you very much. So, investigations are still ongoing on the exact cause of the hydrogen tank explosion in Gangneung. But in your opinion, what is most likely to have triggered the explosion? Well, first, I'd like to deliver my deepest condolences to all the victims of the accident. That's a really good question, but it's really almost impossible to pinpoint out the exact cause of the explosion at this point, because the system that we have installed in Gangneung is not just the hydrogen tank itself. It's more like it has solar cells which produce electricity, and then using that electricity, we call it something like electrolysis, which dissociates water into hydrogen and oxygen, and then those hydrogen will be stored in the hydrogen tank. So it's more like a complete power plant. So in such a kind of complicated system, it's almost impossible to just point out the cause to just simply to be with just one click. So I think just we'll have to wait and see, like, what's the government's officials when they finish the investigation. So it's difficult to single out one specific cause. Right, it's more like a complicated process. It was an explosion of a tank that stores hydrogen. Could you explain the technical purposes or the importance of a hydrogen tank? Yes. Actually, the hydrogen tank is a hydrogen tank. So it stores hydrogen. But it may be a little different from the other, like the gases, but the hydrogen is. As you know, the hydrogen is the lightest substance, element in the universe. So that means it's very light and then it occupies a lot of volume. So one important technical aspect of the hydrogen tank is usually when you store the hydrogen in the hydrogen tank, we compress them, and then there comes the technical difficulty of the hydrogen tank. So when we say, when you talk about the hydrogen tank, we are talking about, like, highly compressed or highly pressurized gas tank. So that's a little different from other tank. But in case of the explosion, the Kanglong, it's like more like a prototype. And then I don't think they use a really compressed tank from industry point of view. So I think there's a slight difference in the Aston. So the art of compression. Okay, I'll just pause the video. It's important. So the background-nya sedikit. Pemerintah Korea Selatan sedang gencar-gencarnya mempromosikan fuel cell di industriya sebagai salah satu penggerak untuk industri masa mendatang. Dan di Gang 6 Plan ini adalah power to gas testing site. Hidrogen dihasilkan dari hasil elektrolisa air dan disimpan di tiga hidrogen storage tank. Tadi dikatakan oleh Profesor tersebut bahwa tank yang dibuat itu bukan tank dengan grid, dengan kualitas industri. Jadi mungkin karena mereka berpikir masih dalam masa uji coba pakai tank apa saja yang ada terus digunakan untuk menyimpan hidrogen. Pressure tekanan yang ada adalah satu megapaspel kira-kira ya 110 bar lah gitu ya. Dan elektrolisa adalah salah satu metode untuk memproduksi hidrogen. Ini mungkin nanti Pak Eki akan menjelaskan lebih lanjut. Disebut juga sebagai green hydrogen gitu. Dan sangat ramah lingkungan. Tapi teknologi masih dalam tahap pengembangan. Jadi belum ada yang teknologi yang betul-betul proven terbukti gitu ya. Dan beberapa badan standar dunia juga masih sedang mengembangkan hal tersebut. Nah yang menarik adalah bahwa elektrolisa ini sangat menarik, sangat tricky di sini disebutkan. Karena hidrogen itu yang dihasilkan letaknya berdekatan dengan listrik, dengan arus yang besar. Dan sehingga peralatan listrik yang ada di daerah tersebut harus digunakan peralatan listrik yang classified atau tipe EX atau explosion proof dan sebagainya begitu ya. Karena kalau hidrogen mudah bocor. diduga, laporannya sampai sekarang belum keluar ini, belum secara resmi dikeluarkan, bahwa ledakan terjadi di dalam tanki yang bagian dari proyek tersebut. Dan diduga ada oksigen yang sebagai hasil dari elektrolisa tersebut yang bercampur dengan hidrogen. Jadi kalau dilihat tadi di sini ada hidrogen dan oksidizer, tinggal menembus sumber api saja, dia akan meledak. Diperkirakan tadi sudah dikatakan, kira-kira TNT, 50 kilo TNT, dan merusak pengenang sekitarnya, ya untungnya tidak ada kebakaran lanjutan. Jadi hanya ledakan saja, sehingga kerusakan diakibatkan oleh adanya ledakan tersebut. Di sini juga dikatakan bahwa hidrogen tank tersebut, sumber api, sumber nyala di dalam hidrogen tersebut belum ditemukan penyebabnya apa. Bisa dari elektrostatik, karena pergerakan dari fluida di dalamnya, atau mungkin ada peralatan-peralatan lain di sekitar yang bisa menyebabkan terjadinya ledakan. Beberapa cara untuk menghindari ledakan hidrogen adalah cegah kebocoran, karena begitu bercampur dengan hidrogen, dengan udara, maka mudah sekali meledak. Kalau memang bocor, maka harus disiapkan ventilasi yang baik, agar hidrogen tidak berakumulasi di tempat tersebut. Dan sebaiknya, kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak normal, seperti startup, operasi, dan shutdown, maka disiapkan venting dan disposal, sehingga hidrogen tidak berada di dalam ruangan tersebut, atau lebih mudah terdispersi di luar, tersebar di luar. Kalau ada kegiatan-kegiatan untuk mengosongkan atau bekerja dengan peralatan-peralatan mengandung hidrogen, dilakukanlah purging. Kemudian juga siapkan deteksi, sehingga kalau terjadi kebocoran, bisa diberikan alarm, dan bisa dilakukan tindakan pengamanan. Selain itu juga, orang-orang harus diberikan trading yang memadai, disiapkan rencana untuk pekerjaan perawatan, pekerjaan operasi, dan juga keadaan-keadaan darurat. Dan sekedar informasi, bahwa hidrogen ini memang tadi dikatakan sangat ringan sekali, dan memiliki rentang kepernyalaan yang cukup lebar, yaitu dari 4% sampai 75%, bandingkan dengan gas propan dan gas metan yang sangat sempit. Metan itu dari 5% sampai 15%, 15%, kalau propan itu 1,5% sampai sekitar 7%. Dan dibutuhkan energi yang kecil sekali. Kalau dilihat kurva ini, minimum energinya hanya 0,02 kira-kira Joule. Jadi dengan spark, dengan sumber api yang kecil dari elektrostatik saja, contohnya itu bisa menyebabkan ledakan yang cukup besar. Dan daya ledaknya itu tergantung dari keterkungkungan kebocoran tersebut berada di lokasi mana. Kalau semakin dia dibatasi dengan dinding dan sebagainya, maka daya ledaknya akan semakin besar. Dan seperti kita lihat di gambar itu, bahwa kerusakan yang dihasilkannya sangat besar. Demikian dari saya, Pak Roby. Terima kasih. Terima kasih, Pak Paul Wijaya atas safety momentnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke webinar hari ini dengan judul Karakteristik Arus Elektrolisis Air Mineral untuk Produksi Air Alkali dan Air Asam yang akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Eki Kurniawan MT dari Electronic Control and Intelligence System Program Studi Teknik Elektro Universitas Telkom. Untuk audiens kalian, bila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat, kalau lebih dahulu. Nanti di akhir akan dibacakan dan dijawab oleh pembicaraan hari ini. Kepada Pak Eki, apakah sudah siap, Pak? Halo, siap, Pak? Suara saya kedengaran, Pak? Sudah, Pak. Sudah masuk jelas, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Baik, silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang di Bandung, mungkin ada yang luar Bandung. Mungkin ada yang siang. Ada yang malam, mungkin ya. Tapi semangatnya tetap semangat pagi ya. Kalau di TLU itu, kita selalu bilang semangat pagi, 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 pagi gitu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas undangan yang diberikan kepada saya. Sehingga saya bisa hadir di sini untuk sharing ya, sharing knowledge pada acara BK Teknik Fisika ya. BK itu bidang keahlian teknik fisika ya. Persatuan Insinyur Indonesia ya. Ini satu penghargaan buat saya bisa presentasi di sini ya. Jadi, judul yang diindikan, yang di-share itu adalah karakteristik arus ektorisis untuk produksi air alkali dan air asam. Jadi, saya sendiri Eki Kurniawan dari Fakultas Tentik Elektro. Kebetulan, S1, S2 saya elektro. S3-nya saya ngambil ilmu kimia. Jadi, ini ada bidang elektrokimia ya. Saya coba powerplay-nya saya share. Kelihatan, Pak ya? Powerplay-nya, Pak ya? Kelihatan, Pak. Tapi belum di-slideshow, Pak. Saya coba slideshow, Pak ya. Siap. Cuman di sini mungkin agak lambat ya. Jadi, sebelum ke karakteristiknya, saya mungkin cerita sedikit dulu mengenai latar belakang atau maksud tujuannya ya. Jadi, sebenarnya maksud ini... Mohon maaf, Pak untuk slideshow-nya sepertinya salah. Layarnya, Pak. Layarnya udah kemana? Layar yang kedua mungkin, Pak. Ini? Ini maksud tujuan kelihatan, Pak? Ya, tapi ini slideshow yang dibawa pakai dua layar, Pak. Oh, iya, iya. Dua layar, layar, layar. Iya, dua layarnya, Pak. Menampilkan yang layar di laptop, Pak. Bukan yang di slideshow-nya. Di slideshow-nya dulu saja, Pak. Atau nggak usah slideshow-nya, nggak usah, ya? Di slideshow-nya dulu saja, Pak. Nanti di pilihan share screen-nya ada layar yang kedua, Pak. Oh, di screen stop. Bentar, Pak, ya. Di... Di stop share dulu. Aduh, saya ini kurangin. Stop... Ini-nya, ya? Iya, stop share dulu, Pak. Stop dulu? Iya. Stop share dulu, kemudian... Kemudian share screen. Share screen lagi. Ada yang kedua-nya? Share screen yang kedua, ya, Pak. Oh, ada... Ada screen yang kedua. Satu ada screen dua, Pak. Screen satu. Oh, saya share screen dua? Iya. Oh, gitu. Baik, baik, baik. Saya share screen dua, ya. Screen dua. Baru saya share ini, ya. Di screen show, Pak. Siap, siap. Siap, siap. Oke. Sekarang ada, Pak, ya? Iya, sudah jelas, Pak. Sudah selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kepada... Pak siapa nanti tadi? Pak Robi Sobirin, ya? Iya, semua, semua, Pak. Silahkan lanjutkan. Ini Robi yang... Sabar. Jadi sebelum ke... Terus, saya cerita dulu mengenai... Saya pernah membuat ini penelitian, membuat alat ya, alat instrumentasi, yaitu penghasil air asam dan air alkali. Jadi dulu sekitar tahun 2017-an, waktu jamannya kangen water dulu. Kemudian waktu itu kita ingin tahu bagaimana prinsip kerjanya. Karena belum banyak literatur yang, apa, literatur yang menginformasikan tentang cara kerjanya. Dan saya ingin tahu juga bagaimana pengaruh tegangan terhadap perubahan pH dan TDS. Dan berapa jumlah air yang berubah jadi hidrogen dan oksigen. Dan seterusnya, ingin mengetahui komposisinya. Kenapa bisa disebut alkali, kenapa disebut asam. Dan yang terakhir, yang menjadi topik kita, saya pun mengetahui karakteristris air mineral termasuk rangkaian penggantinya. Jadi ini merupakan novelty. Menurut saya ini novelty. Atau kebaruan pengembangan teori. Termasuk saya usulkan dari istilah diagram power bike terbalik. Anasis ion, ion, disia, anode, dan kathode sebelum dan sudah elektrosis. Dan no part yang terakhir, yang saya usulkan lah, karakterist arus dan langkaian pengganti aktorisis. Ini saya cerita dulu mengenai latar belakang, yang pernah saya alami dulu. Dan sampai sekarang, sebenarnya kita masih punya potensi yang di matahari besar. Jadi, saya baca di referensi, itu baru sedikit sekali yang dimanfaatkan. Dari 207,89 gigawatt, itu hanya 0,5 persen saja dimanfaatkan. Sangat kecil sekali. Sehingga kalau ini dimanfaatkan untuk aktorisis, saya pikir sangat bagus. Sudah banyak sebenarnya pemanfaatan untuk aktorisis, tapi menghasilkan gas hidrogen, yang tadi diceritakan oleh Pak Paul tadi. Jadi, riset atau alat untuk aktorisis menghasilkan hidrogen itu sangat banyak sekali. Risetnya. Tetapi riset yang NG Matahari untuk menghasilkan air alkali dan air som itu masih jarang. Saya coba buat riset seperti itu. Jadi, dari NG Matahari, kemudian disimpan di model sel surya, ini kemudian disimpan di baterai, ada konverter, langsung. Atau bisa juga langsung dari model sel surya, langsung ke aktorisis. Jadi, bisa tiga cara. Seperti itu yang saya lakukan. Kemudian, hasilnya itu, ini masih masalah lagi. Jadi, saya rumuskan masalah itu, bagaimana pengaruh tegangan, bagaimana mesin jauh dan kasus arus. Ini dulu itu ada mesin kangen water. Kangen water yang sangat booming di Indonesia tahun 2014 sampai 2020-an mungkin. Kemudian, ada juga yang kangen water yang persi Indonesia yang terbuat dari plastik. Ini beredar sekitar tahun 2017-2018-an. Ada ini. Ini juga jadi bahan yang saya renungkan, dan jadi bahan penelitian saya juga. Jadi, kalau kangen water yang seperti ini, mesinnya, sebut mesin enerjik, harganya waktu itu relatif mahal. Puluhan juta. Mungkin sampai 60 juta. Sedangkan yang seperti ini hanya ratusan ribu saja. Saya sempat beli alat yang seperti ini. Yang seperti kanan, yang ditulis dari Patabang. Karena waktu itu untuk beli mesin enerjik, tidak mampu membelinya. Kemudian, saya ingin tahu bagaimana prinsip kerjanya. Kemudian, saya dapatkan di literatur tentang elektrosis ini, ada namanya Hopman Poltometer. Seperti gambar sebelah kiri. Jadi, Hopman Poltometer ini alatnya terbuat dari kaca, dari bahan gelas. Pilihatannya memang cukup tidak sederhana. Karena memang kelihatannya akan mudah pecah alat ini. Jadi, elektrosis itu bisa menghasilkan gas hidrogen dan oksigen. Jadi, air murni. Air murni belum ada tambahannya lagi. Tetapi sebenarnya, ini tidak murni air. Karena untuk membesar arus ditambah lagi seperti cairan H2S4. Atau cairan lain, garam, dan lain-lain. Supaya arusnya semakin tinggi. Dan di sini tampak bahwa gas hidrogen yang dihasilkan lebih banyak daripada oksigen. Atau dua kali lipatnya, sesuai dengan persamaan. Jadi, H2O itu akan terurai menjadi hidrogen, gas oksigen, dan hidrogen. Jumlah molekul hidrogen itu dua kali lipat. Sehingga tampak di sini itu rongga atau gas yang dihasilkan dua kali lipat dari oksigen. Tapi di persamaan ini tidak lengkap sangat. Harusnya ditampilkan seperti ini. Ada elektron. Nah, kemudian ada lagi di jurnal Patabang ini seperti ini. Yang sebelah kanan ini. Kalau sebelah sini elektronisnya itu seperti ini hasilnya. Justru yang rongga yang kosong itu di sebelah kanan. Jadi di sisi anode yang menghasilkan gas hidrogen itu lebih luas di sini. Sedangkan di sikathode yang menghasilkan gas hidrogen itu lebih sedikit rongganya. Sebenarnya di sini gasnya itu banyak terbuang. Tapi yang nampak sih jumlah air. Jumlah air yang di sisi kathode itu tetap, kreatif tetap. Sedangkan di anode yang menghasilkan asam itu kelihatan airnya berkurang. Ini sebenarnya ada fenomena yang harus kita teliti. Dan nanti sebenarnya akan ketahuan jawabannya. Saya selalu menitik. Kenapa bisa seperti ini? Kalau di Hoffman parameter seperti ini rongganya lebih banyak. Lebih luas, rongga yang hidrogen. Kalau di sini eksersis yang dibuat oleh Pak Tabang ini, yang alat sederhana ini, jumlah air yang tetap, sebenarnya rongganya lebih sedikit dibanding yang di sini. Ini adalah fenomena yang harus kita teliti. Walaupun sudah ada jawabannya, sudah saya coba renungkan. Dan hasilnya nanti mungkin suatu saat akan disampaikan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah ini, bagaimana sebenarnya pembentukan air asam? Jadi kalau tadi elektrisis yang umum itu menghasilkan gas hidrogen dan hidrogen, gas oksigen dan hidrogen, tapi elektrisis ini bisa menghasilkan air asam dan air alkali. Saratnya di sini ada membran pemisah. Di sini disebut dia prahma. Ada membran yang memisahkan, sehingga nanti air alkali. Sebelah kanan, yang disebut juga kanan water. Air asamnya sebelah kiri di sini. Jadi air asam itu ada di anode. Jadi ini di elektrona positif. Di mana akan menarik ion-ion negatifnya. Seperti ion klor, nitrat, sulfat, karbonat, dan seterusnya. Sehingga ini bentuk air asam. Nah, ini ion-ion akan bergabung dengan ion hidrogen atau ion hidronium di sini. Bentuk air asam di sini. Sedangkan di sisi kathode atau elektrona negatif, itu akan tertarik ion-ion positif. Seperti di sini ada ferrit, ada natrium, kalsium, magnesium, kalium. Nah, ini akan bergabung dengan ion hidrokside atau OH minus. Sehingga membentuk air alkali di sini. Kenapa sebut alkali? Karena di sini ion-ion mayornya yang membentuk air indah, ion-ion alkali dan alkali tanah. Ion alkalinya misalkan natrium dan kalium. Ion alkali tanahnya kalsium, 20, dan 25. Sehingga sebut ion alkali. Sehingga nanti kita akan tahu kenapa ion alkali itu bisa berhasil. Karena kandungan natrium, kalsium, magnesium, kalium itu lebih banyak daripada air sebelumnya. Nah, ini yang akan kita lihat nanti berapa komposisinya. Kemudian ada lagi, ini yang jadi kebaruan. Kebaruan yang teoretis yang mungkin perlu diskusikan lagi. Karena ini saya mengusulkan bagaimana proses pembentukan air alkali dan air seum bisa dipahami. Saya membuat diagram seperti ini. Ada diagram pertama, diagram porbaik, awal seperti ini. Kemudian saya coba balikan. Seperti ini, diagram porbaik terbalik. Kenapa saya balikan? Karena kalau di diagram porbaik ini, seakan-akan hubungan pH terhadap tegangan. Jadi pH dulu baru tegangan. Padahal dalam proses tektorsis air asam air miratu, tegangan dulu, baru muncul pH. Dimana kalau pH itu lebih dari 7, di sekarang sini, dia akan menjadi air alkali. Di atas. Sedangkan lebih kecil dari 7, di sini ada air asam. Ini saya bagi-bagi zona-zona ini. Zona-zona ini berasal dari sini juga. Dari diagram yang tadi. Diagram proses menentukan air asam dan air alkali. Di sini ada daerah 1, 2, 3, 4. Saya tulis di sini daerah 1, 2, 3, 4. Di sini saya tuliskan proses pembentukannya. Kalau misalkan di diagram ini, saya bagi menjadi 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Kemudian dibagi lagi di sini. Di sini warna juga saya bagi 3. Ada warna pink, ada warga kuning, ada warga biru. Yang pink itu ada dimana terjadi bentukan gas hidrogen, yang kuning juga oksigen. Yang tengah ada air. Air yang tidak menjadi hidrogen, oksigen. Air ini yang membentuk air alkali dan air asam. Di sini. Ini adalah diagram proyek terbalik. Mungkin nanti kita akan diskusikan lagi kalau ada pertanyaannya. Oke, selanjutnya. Ini diagram alir penelitian yang pernah saya lakukan. Jadi, kita ada beberapa sampel air minum. Tapi sampel air minum yang saya ambil itu dari rumah saya sendiri. yaitu air ledeng. Air ledeng dari PDAM. Kenapa saya pilih PDAM? Karena PDAM itu airnya sudah campuran. Sudah ada unsur kaporitnya, kalsium, hipoklorit, dan lain-lain. Sehingga itu bagus kualitavity. Waktu itu saya mencoba, ingin mengetahui bagaimana komposi ion sebelum diaktoresis, kemudian menjadi data informasi, dan nanti akan dibandingkan dengan ion yang sudah diaktoresis. Ini ada ion alkali, ini ion asam, dan seterusnya di sini. Ini menjadi satu kesimpulan, nanti akan kita lihat nanti di akhir dari slide ini. Kemudian, ini bahan dan alat yang saya buat. Ini cukup sederhana. Jadi ini dari teko plastik. Saya bilang ini sebut portable water ionizer. Karena ini sifatnya sangat portable, bisa dibawa kemana-mana. Kalau mesin kangen water, rumit. Masanya rumit. Portable dari teko plastik yang sederhana. Kemudian di sini, di atas tutup teko itu saya lubangin untuk ekrodenya. Kemudian ekrodenya ini saya kasih lampu LED. Agar kelihatan apakah sudah jalan atau tidak. Ini disambungkan dengan catu dayanya. Catu dayanya itu saya simpan di sebuah ini. Sebuah rectifier. Yang terbuat dari satu dioda. Cukup satu dioda. Sehingga menghasilkan tegangan yang relatif kecil dibandingkan tegangan sebelumnya. Ini seperti ini. Ini alat yang sederhana yang saya buat. Saya sebut portable water ionizer. Dan alat ini kemarin sempat dipatenkan dan sempat diusulkan untuk riset ke daya reka. Kemudian untuk ekrodenya saya menggunakan modul sel surya. Ada yang seperti ini. Ada yang gambarnya seperti ini. Simpan di baterai, ada inverter, ada keter. Tapi kenyatanya tidak seperti ini. Saya tambah lagi dari modul sel surya, bisa langsung ke sini. Ke alatnya. Jadi ada tambahan aktivitas yang saya lakukan. Tidak mirip seperti ini. Kemudian ini bahannya. Ada air PDAM, air kemasan, air aqua DM atau amides. Dan ditambah garam dapur. Untuk meningkatkan TDS-nya. Kemudian ini alat-alat yang digunakan selama pengukuran. Ini saya lakukan di website saya sendiri. Jadi sangat simpel sebetulnya. Kemudian ini ada, bisa lihat, modul sel surya. Ini ada baterai, ada alat ukur, inverter, aktifier. Kemudian ini proses pengukurannya. Kemudian di sini ada timbangan untuk menimbang garamnya. Dan seterusnya. Dan alat ukurnya setelah-setelah hanya pH meter dan TDS untuk bagian kimianya. Ini pH meter dan TDS meter. Jangan serah-setelah yang saya lakukan. Kemudian hasilnya saya membuat seperti ini. Jadi saya ukur tegangannya dan arusnya. Ini untuk jenis air pertama TDS 124. Kemudian ini untuk jenis air kedua TDS 150. Ini untuk jenis air ketiga. Ini TDS-nya lebih besar. Nah ini TDS-nya beda lagi. Ini lebih besar sepertinya. Oke ini terhadap TDS kalau ini. Grafik ini terhadap TDS. Kalau ini grafik tegangan terhadap arus. Arus terhadap tegangan. Kalau ini sepertinya arus tegangan TDS. Ini tegangan arus terhadap TDS. Ini digabungkan yang ketiga. Kemudian diperoleh tegangan rata-rata sekitar 46. Dan asetnya 61 mA. Sangat kecil. Dan saya buat grafik-grafiknya seperti ini. Jadi ada yang langsung menggunakan modul sel surya. Seperti ini hasilnya. Jadi ternyata modul sel surya bisa langsung digunakan. Untuk asam dan air garam. Tanpa perlu baterai dan rectifier. Hasilnya cukup bagus juga. Ini yang menggunakan baterai dan modul sel surya. Ini yang menggunakan baterai, modul sel surya dan converter. Jadi semua bisa digunakan. Bisa langsung pakai modul sel surya. Bisa pakai baterai. Bisa gabungan baterai dan converter. Semua menghasilkan air asam dan arah kali. Kemudian lanjut. Ini grafik perubahan TDS. Yang tadi saya buat grafik seperti ini. TDS awal. Awal dan akhir. Untuk asam dan basah seperti ini. Jadi kelihatan bahwa TDS asam itu lebih tinggi di sini. Karena untuk asam, saya gunakan botol kecil. Jadi polumenya lebih sedikit untuk asam. Jadi TDS-nya perubahannya cukup signifikang. Sedangkan untuk air alkalinya tidak banyak berubah. Antara TDS awal dan TDS air alkali setelah terbentuk selama ectorisis. Ini kemudian lanjut. Ini saya coba hitung dengan stok geometri biasa. Bagaimana perhitungan polumen air yang didaksikan jadi gas hidrogen dan oksigen. Ternyata tidak semua air itu membentuk gas hidrogen dan oksigen. Masih banyak air yang tersisa. Ini hanya sedikit sekali punya air yang menjadi gas. Sisanya jadi air alkain dan air asam. Jadi hanya 21 meter yang menguap. Hanya sedikit yang jadi gas hidrogen dan oksigen. Sebaiknya saya hitung dengan stok geometri biasa. Kemudian ini perubahan ion-ionnya. Jadi hasil anasis kuantitatif perubahan ion-ion mayor. Jadi ion mayor itu ada kalsium, magnesium, natrium, kalium. Tapi waktu itu saya belum ukur natrium dan kaliumnya. Yang pertama itu. Di sisi asam ada ion klor, nitrat, dan sulfat. Hanya sebagian saya yang saya ukur waktu itu. Ini terlihat bahwa ada perubahan ion yang cukup signifikan. Misalnya ion kalsium yang awalnya 24,3 ppm di sisi awalnya. Baik anoda dan kathoda sama. Tapi di kathoda itu meningkat. Meningkat. Jadi 25,75% di anoda berkurang. Berarti kalsium ini tertarik ke kathoda. Menjadi air alkali. Itu juga magnesium. Ion magnesium juga berkurang. Di sisi anodanya berkurang, kathodanya bertambah. Asalnya 7,92 ppm. Yang di anodanya berkurang, di kathodanya meningkat. Berarti ini terbentuk air alkali di kathoda. Sementara klor. Klor itu asalnya di anoda. Asalnya 23,8 ppm. Itu berubah. Di anoda itu jadi sangat banyak. Jadi 100 ppm. Jadi sangat asam. Jadi asamnya itu ada bau klorinnya. Kemudian di kathodanya menurun. Kemudian nitrat juga begitu. Nitrat di sisi anodanya dia meningkat. Menjadi air asam. Di kathodanya berkurang. Kalau sulpat, sama. Sulpat juga begitu. Jadi sulpat itu di sisi anodanya bertambah. Di kathodanya berkurang. Sehingga di anoda terbentuk air asam. Di kathodanya terbentuk air alkali. Ini waktu itu yang diukur hanya kalsium-manglesium. Waktu itu saya di lab di kota Bandung. Itu saya minta diuji. Dan saya coba lagi percobaan berikutnya. Ini saya coba uji di lab TLITD. Waktu itu saya diuji. Ini semuanya hampir keukur. Jadi ini ada ion-ion yang mayornya. Dan yang semua ion mayor. Ion mayor yang asam. Dan ion mayor yang alkali. Jadi ion itu sebenarnya tidak hanya ini. Ada ion flor-nya. Ada ion ferrit-nya. Dan seterusnya. Banyak ion-ion itu. Tapi kita tidak ukur. Yang diukur hanya ion-ion yang bentuk air asam. Yang mayor yang utama. Nah seperti ini. Jadi sebelum ektrosi seperti ini. Ionnya itu. Sebelum ektrosi seperti ini. Jadi terjadi perubahan. Jadi kalau kita lihat ion-ion. Ion kalsium, magnesium, natrium, dan kalium itu. Dia meningkat di sini kathodon. Di sini meningkat. Sehingga terbentuk air alkali. Sementara di anodennya dia berkurang. Ketarik. Kemudian ini ion-nya. Dan pH-nya juga seperti ini. Jadi pH-nya awalnya masih bersifat netral. Yang mendekati netral. 6,7. Tapi setelah diukur pH di anoden. 2,34. Di kathoda 8,32. Ini berarti di kathoda sudah bersifat alkali. Di anoden bersifat asam. Dan seterusnya di sini. Dan di sini kelihatan ion klor, nitrat, sulfat, dan ion karbonat. Kelihatan di sini. Jadi terjadi perubahan yang signifikan. Yang menunjukkan terbentuknya air asam dan air alkali. Kemudian satu lagi. Ini standar air minum yang saya pelajari. Itu ada standar WHO, ada standar Indonesia. Permen KSRI tahun 2010. Jadi sebenarnya air minum yang diizinkan itu pH-nya itu sekitar 6,5 sampai 8,5. Ini yang bisa diminum sehari-hari. Sempat juga WHO menerbitkan boleh sampai 9,5. Tapi sekarang kemungkinan sama, 8,5. Dan TDS yang boleh diminum seperti ini. Kesadaran seperti ini. Dan untuk yang lainnya, kalsium, magnesium, nitrat. Untuk kalsium, magnesium, sepertinya tidak ada batas. Untuk standar Indonesia itu boleh diminum kelihatannya. Tidak ada batas maksimum. Sementara untuk natrium ada. Tidak boleh lebih dari 200. Untuk klor itu ada batasnya. Tidak boleh melebihi dari 50 ppm. Sulfat juga ada batasnya. Tidak boleh lebih dari 120. Nitrat juga ada batasnya. Ini adalah batas kandungan maksimum dalam air minum yang boleh dikonsumsi. Jadi kesimpulnya air alkal yang dihasilkan itu masih dalam batas-batas standar yang diizinkan. Itu sebetulnya yang menitian pertanian. Nah kemudian sekarang kita masuk ke karakteristik arus elektrolisis. Air mineral, air kali, dan air asam. Ini saya ucapkan terima kasih buat Pak Reja yang buat player seperti ini. Ini foto saya waktu di Bali. Sudah cukup lama. Tahun 2014-an dulu. Nah jadi ini yang di-share di grup seperti ini yang dibuat Pak Reja. Jadi insya Allah kita akan coba kita ke topik yang sesungguhnya. Jadi bagaimana karakteristik arus elektrolisis? Dimana yang dihasilkan itu air mineral. Jadi disini saya tulis air mineral ya. Sebenarnya air mineral itu hampir sama dengan air minum. Tapi air mineral itu ada perbedaan. Kalau air minum itu boleh tidak mengandung mineral. Seperti air amides, air aquades, yang TDS-nya mendekati nol. Sedangkan air mineral itu TDS-nya lebih dari nol. Artinya mengandung mineral. Jadi bukan air murni. Jadi ini kalau air murni tidak bisa jadi air asam dan air alkali. Jadi harus air mineral yang memiliki ion-ion positif dan negatif yang bisa membentuk air alkali dan air asam. Jadi saya tekan air mineral atau air minum yang mengandung mineral. Nah kemudian tujuannya apa? Jadi ini tujuannya saya ingin membuat persamaan arus dan rangkaian pengganti. Jadi saya coba studi literatur berkaitan dengan arus elektrolisis ini. Ini tidak disebutkan referensi. Saya searching tadi. Jadi ini persamaan elektrolisis itu pertama dibuat Nernst-Planck. Jadi di sini ada tiga jenis. Jadi arus elektrolisis bisa terjadi karena proses dipusi. Kemudian ada proses konveksi. Ada proses migrasi. Jadi dipusi ini mungkin karena perbedaan konsentrasi. Kemudian kalau konveksi ini karena perbedaan suhu bisa terjadi. Nah yang tengah ini migrasi karena adanya tegangan. Jadi ini ditulis dalam NTI atau jumlah molekul yang bergerak. Jadi ini mol per liter. Per liter per waktu. Jadi ini persamaan elektrolisis yang saya peroleh seperti ini. Dan Butter Palmer juga buat persamaan elektrolisis seperti ini. Ini persamanya agak rumit ada eksponensialnya. Tapi katanya persamaan elektrolisis itu tergantung daripada tegangan antara dua elektrode dan juga elektrolitnya. Ini sudah pasti semakin besar konsentrasinya, semakin mudah. Terus mengalir dan semakin tingkah rusnya. Dan tergantung tegangan ini adalah disebut juga persamaan elektrolisis karena migrasi. Migrasi ion-ion. Sedangkan yang karena dipusih atau konveksi ini relatif kecil. Ini dibandingkan dengan tegangan, dibandingkan dengan karena elektrolisis. Dipaksa. Kemudian saya ceritakan juga bagaimana rangkaian pengganti yang sudah dibuat oleh para peneliti. Ini banyak rangkaian pengganti elektrolisis itu. Ada yang seperti ini. Yang pertama ini ada tegangannya. Yang ada nerspotensial. Ada resistor. Ini cukup satu resistor saja. Jadi resistor saja. Ini ada lagi yang seperti ini. Ada resistornya, ada kapasitornya. Dan tambah lagi ada yang seperti ini. Ada CD, ada Z-nya, ada R-nya. Yang terakhir ada yang seperti ini. Jadi ini sedikit rumit. Kapasitornya ada dua. Ada resistor, ada CP. Jadi sebelah kanan ini adalah rangkaian penggantinya. Saya ingin coba buat rangkaian pengganti yang jenis lain yang mungkin mudah dipahami oleh mahasiswa-mahasiswa kita yang belajar rangkaian listrik. Jadi risetnya sederhana juga. Jadi seperti ini. Jadi water ionizer yang saya buat seperti ini. Jadi ini saya lubangin di sini untuk ukur pH-nya. Satu lagi ukur TDS-nya. Jadi kandungan ion-nya. Tapi di sini yang terpenuh adalah arusnya. Jadi saya ukur arusnya tiap 10 menit. Arusnya saya ukur tiap 10 menit. Jadi 10 menit dimatikan. Elektrolisnya ada saklar di sini. Ini rangkaian penggantinya atau rangkaian elektrolisnya seperti ini. Jadi kalau penelitian sebelumnya saya menggunakan model sel surya. Berikutnya saya menggunakan listrik PLN 220 pol. Tapi di dalam stackernya itu di sini dikasih satu buah dioda. Sehingga menghasilkan rectifier setengah gelombang. Dan tegang ratanya sekitar 100 pol. Jadi DC. Jadi lebih kecil daripada tegang sebelumnya. Jadi kalau dipegang, ngeturung sedikit. Tapi tidak bahaya sangat. Berbeda kalau kita kasih dioda breeze, mungkin bisa 220, bisa lebih. Jadi sangat simpel. Jadi ini fungsinya juga sebagai pelindung. Kalau terbisod circuit ini langsung putus dan kita ganti. Nah kemudian hasilnya seperti ini yang digambar. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini saya buat tiga jenis ini. TDS ya. Jadi TDS pertama ada yang 63 ppm. Ini saya campur dari air amides dulu. Dicampur dengan garam. Dipuruh TDS 63. Yang ada yang TDS 111 ppm. Ini sepertinya air yang ada di rumah saya. Yang ada TDS 23 ppm. Ini mungkin air yang beli, air kemasan. Nah hasilnya seperti ini. Jadi arus elektrosisnya itu tidak konstan. Tidak lurus terus. Ternyata di tahap awal itu dia naik. Arusnya naik. Naik gitu ya. Naik suatu saat, dia habis naik, dia turun. Turun, 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 turun. Terus lama-lama mendekati konstan. Dia yang saya ganti lagi dengan TDS yang berbeda. Sama juga seperti itu. Jadi dia arusnya naik, naik. Naik, naik, naik. Kemudian turun. Jadi yang ini kelihatan naiknya seperti eksponensial. Dan turunnya eksponensial. Habis itu konstan. Kemudian saya tambahkan lagi TDS-nya. Jadi yang lebih tinggi. Sama. Arusnya semakin besar, tapi naik juga. Di tahap awal dia arusnya naik. Naik seperti eksponensial. Kemudian turun juga eksponensial. Dan terakhir konstan. Ini dilakukan selama 3 jam atau 180 menit. Saya ukur tiap 10 menit. Jadi menarik untuk teliti. Jadi saya berpikir, berpikir keras. Bagaimana seni rangkaian penggantinya dari ekspresi ini? Nah akhirnya saya membuat rangkaian pengganti seperti ini. Jadi saya mengusulkan. Ini mungkin untuk pelajaran rangkaian listrik sangat cocok. Jadi rangkaian penggantian ekspresi seperti ini. Jadi seperti gambar di samping ini. Jadi pada tahap pertama, air itu seakan-akan bersifat sebagai induktor. Dia arusnya naik. Nah pada waktu kedua, seperti kapasitor, dia arusnya turun. Dan tahap berikutnya seperti resistor. Saya coba buat persamaan seperti ini. Ini seperti di rangkaian listrik. I1 seperti ini. 1 dikurangi eksponensial pangkat R per L kali T. Dan I2-nya 1 minus ini. Eksponensial pangkat minus R per T. Dan yang ketiganya seperti konstan arusnya. Ini pernah saya ukur. Ini arusnya. Ini menggunakan Excel saya terus. Jadi ini untuk TDS yang berbeda. Sehingga rangkaian penggantinya seperti ini. Jadi ini menurut saya termasuk kebaruan. Kemudian bagaimana bisa terjadi seperti ini? Ini saya coba searching. Susunan molekul. Molekul air. Air sebelum sudah elektronis. Bisa digambarkan seperti ini. Jadi air itu awalnya seperti ini. Dia acak. Kemudian setelah dia eksponensial air itu akan seperti ini. Yang negatifnya akan tertarik ke anoda. Yang positifnya ke anoda. Sehingga jadi akan teratur. Nah proses yang aslinya tidak teratur menjadi teratur ini sebut proses magnetisasi. Sehingga air sehingga bersifat induktif. Dia nama kelamaan dia kalau air itu seperti ini. Sehingga dia menjadi konduktor yang lemah. Tapi karena adanya garam, dia akan seperti ini. Jadi garam-garam juga akan seperti ini. Jadi garam ini adalah garam NaCl. Yang hijau itu ada Na-nya. Yang ini Cl-nya. Maaf. Yang hijau itu Cl-nya. Yang sebelah sini Na-nya. Jadi yang ini Cl ini Na. Yang kuning Na ini Cl. Jadi yang Cl-nya akan tertarik ke sini. Yang Na-nya tertarik ke anoda. Ke kathoda. Maaf. Yang Na-nya ke anoda. Membentuk air alkali. Yang Cl-nya ke anoda. Yang kita positif. Membentuk air asam. Jadi seperti ini. Nah ini proses berikutnya. pertama inovasi. Keduanya terjadi proses reduksi dan oksidasi. Oke. Selanjutnya. Saya coba ukur pH-nya juga. Jadi tadi pH-nya itu seperti hasil mengukurannya. Jadi pH itu ternyata eksponensial juga. Jadi kalau asamnya itu. Dari menit pertama asamnya sekitar 7. Kemudian menit kedua. Dan seterusnya. Sampai selama 1 jam dia meningkati konstan. Ini yang alkali juga seperti ini. Proses menentukan air alkali. Ini adalah grafik pH terhadap waktu. Kemudian. Itu saja mungkin. Nah alat yang tadi saya buat pernah saya usulkan menjadi patent. Patent sudah dan sudah keluar patent-nya tahun 2021. Dan patent-nya ternyata punya konsekuensi. Di tahun keempat kita harus bayar. Sehingga harus dimanfaatkan. Nah terima kasih. Itu saja mungkin presentasi dari saya. Mangga kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Ternohon, Kang Robi Sobirin. Silahkan. Sementara itu saja yang saya sampaikan. Halo? Selanjutnya kita masuk ke sitennya jawab. Untuk pertanyaan bisa dikataikan di kolom terlebih dahulu. Sudah ada pertanyaan dari Ibu Ine Nga Simpen. Mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan. Pertanyaannya apakah TDS air berpengaruh terhadap pH output air? Langsung dijawab Pak. Pertanyaan apa? Apakah? Apakah TDS air berpengaruh terhadap pH output air? Oh iya. Iya betul Pak. Sangat berpengaruh Pak. Jadi TDS itu kan menunjukkan kandungan ion. TDS itu singkatan dari total disolid. Jadi padatan terlalu dalam air. Tapi setunya TDS itu adalah menunjukkan kandungan ion. Kandungan ion-ion yang ada dalam air. Nah ion apa saja tadi? Ada ion mayor dan ada ion minor. Yang mayor tadi ada ion kalsium, magnesium, kalium, natrium. Yang itu ion alkalinnya. Tapi setentunya TDS itu awalnya itu garam. Belum berupa ion. Jadi ada garam. Mesela ada NACL-nya, ada CL2, ada MHC, dan seterusnya. Tapi TDS itu kalau saya baca di referensi itu gabungan dari berbagai jenis ion. Dan itu sangat mempengaruhi pH. Karena pH itu kan sebetulnya ikatan ion-ion tadi. Jadi semakin tinggi TDS itu semakin besar peluangnya untuk perubahan pH yang tinggi. Jadi sangat berpengaruh. Kalau TDS-nya 0 itu tidak ada perubahan pH. Nanti misalkan amides TDS-nya akan meningkatkan 0. Itu tidak akan terbentuk air alkaid dan air asam. Jadi TDS sangat mengaruhi pH. Itu mungkin jawabannya saya. Baik. Selanjutnya dari Pak Arko, dari TUMN. Terima kasih terseringnya seberapa jauh sensor pH tidak drift karena perubahan arus dalam air. Terima kasih. Ini berkaitan dengan sensor. Saya juga pernah melakukan menggunakan sensor. Walaupun pada percobaan ini saya tidak menggunakan sensor. Saya menggunakan pH meter langsung. Jadi sebetulnya pada saat mengukur pH, saya matikan catu dayanya. Karena pH itu diukur-besarkan tegangan. Tegangan di ujung-ujungnya itu. Di sensornya itu. Kalau dalam keadaan hidup, dia kacau pembacaannya. Jadi makanya dimatikan dulu. Jadi sensor pH yang ada di sini, saya matikan dulu. Catunya dimatikan, baru diukur. Dalam keadaan hidup, kita tidak bisa mengukur pH. Agak susah ya. Jadi mungkin tegangannya itu tegangan yang DC, yang lurus, yang ripple-nya sedikit. Mungkin bisa. Tegangannya kecil, tapi bukan tegangan AC. Kalau saya mendekati AC tegangannya, ini belak-balik ya. Sehingga kalau mengukur pH itu harus dimatikan dulu. Itunya catu dayanya. Jadi begitu 10 menit, saya matikan ukur pH-nya. Lakukan lagi, ukur lagi pH-nya. Begitu. Jadi pada saat catu dayanya dihentikan, bareng ukur pH. Jadi sensor pH ini sangat sensitif terhadap tegangan. Begitu Pak. Ada lagi? Baik. Selanjutnya dari Pak Reno. Pertanyaan terkait dengan presentasi pertama tadi. Ini maksudnya yang presentasi pertama yang diawati. Material apa yang paling cocok digunakan untuk lain hidrogen dan oksigen hasil dari elektrolisis? Terima kasih. Boleh diulangi Pak, materi apa? Terkait dengan presentasi pertama tadi. Material apa yang paling cocok digunakan untuk lain hidrogen dan oksigen hasil dari elektrolisis? Materialnya Pak ya. Material ininya yang paling cocok agar terbentuk hidrogen atau oksigen yang banyak mungkin gitu ya. Nah kalau umumnya kan elektrolis air itu menghasilkan hidrogen dan oksigen ya. Nah ini materialnya, bebas setunya materialnya. Saya belum mengetahui material apa yang terbaik ya. Kalau di sini pakai H2S4. Ada juga yang pakai garam ya. Natrium klorida gitu. Ada yang juga pakai asam karbonat atau Natrium bicarbonat. Boleh? Saya belum meneliti mana yang terbaik untuk pembentukan gas hidrogen dan oksigen ya. Yang jelas, kenapa ditambah material ini? Supaya arusnya tinggi. Makin tinggi arus, makin besar hidrogen yang dihasilkan. Tapi ini tadi kan... Material pipa katanya Pak. Oh pipa. Material pipa yang terbaik? Iya Pak. Oh pipa. Oh pipanya. Iya Pak. Oh iya, kalau pipa yang saya pakai itu ya dari bahan plastik aja. Kenapa pakai plastik ya? Plastik itu pertama, karena sebenarnya air ini kan mengandung listrik ya. Kalau kita pakai selain plastik, misalnya pakai logang, dia akan nyetrum. Kalau plastik pakai isolator. Gitu ya. Jadi pipanya pipa apa saja gitu. Saya juga belum meneliti material pipa yang terbaik. Semuanya bagus yang jelas terbuat dari plastik gitu. Kalau yang saya buat seperti itu Pak. Baik Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Arifin. Ini penelitian tujuan utamanya apa ya Pak? Untuk menghasilkan air alkali, air asam, dan atau gas hidrogen. Terima kasih. Ya sebetulnya tiga-tiganya. Sebetulnya sebetulnya. Jadi cuman yang saya buat air asam, air alkali ya. Karena kalau gas hidrogen itu otomatis dihasilkan oleh elektrosis ya. Nah gas hidrogen itu kan ada dua kemungkinan. Ada yang buat energi ya. Buat energi yang tadi dijelaskan oleh Pak Paul ya. Energi itu untuk biosea. Tapi itu resikonya kan cukup tinggi ya. Karena gas hidrogen itu mudah terbakar. Tapi kalau yang bisa ya gas hidrogen itu Pak yang di atas sini. Ada juga yang terlalu terlalu air. Dan gas hidrogen yang terlalu air itu bisa jadi obat juga ya. Jadi karena hidrogen tadi kan sangat kecil. Dan mudah meresap ke dalam tubuh gitu. Mudah bergerak itu bisa menjadi antioksidan. Jadi banyak riset untuk air hidrogen ini untuk kesehatan banyak. Bahkan dikatakan bahwa air hidrogen itu bisa menyembuhkan 70 jenis penyakit. Ada risetnya seperti itu. Nah jadi yang di sini tiga-tiganya Pak. Jadi air ke sini menghasilkan air hidrogen, air alkali, dan asam. Tapi air hidrogen kan mudah menguap. Jadi tidak kita ambil hidrogennya. Cuman di tahap awal, ketika di awal-awal hidrogennya masih terlalu air itu bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Jadi saya juga sering minum air hidrogen. Jadi gas hidrogen ini gas yang terlarut. Bukan gas yang dimanfaatkan untuk pure cell. Jadi sikit beda. Jadi gas hidrogen ini manfaatnya banyak. Ada untuk energi, tadi yang ditetapkan Pak Paul. Ada juga untuk obat. Hidrogen, gas hidrogen. Jadi semuanya bisa dihasilkan oleh ERTES ini. Tapi emphasize di riset saya ini untuk air asam dan air alkali. Karena air asam dan air alkali kan berterusan. Tidak mudah hilang. Sedangkan gas hidrogen dia mudah menguap. Jadi harus segera diminum baru bisa dimanfaatkan. Jadi kajian di saya itu yang utamanya. Terusnya tiga-tiganya juga dibahas. Tapi untuk air asam dan air alkali di judulnya. Karena air asam dan air tetap bisa disimpan. Dengan mudah hidrogen juga bisa disimpan. Tapi alatnya kita belum punya. Harus dimanfaatan langsung untuk pengobatan. Itu mungkin Pak jawaban saya untuk. Jadi tiga-tiganya bisa dimanfaatkan. Air hidrogen, air alkali, air asam. Semuanya bagus. Baik Pak, selanjutnya. Ada lagi kalau pertanyaan di kolom chat. Saya memberikan kesempatan kepada Pak Ambar yang sudah raisen. Ya, memang enggak Pak Ambar. Pak Ambar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Robi Sobiran. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Eki Kurniawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ambar. Mengak. Nama saya Ambar dari mahasiswa dari Universitas Kauripan Kediri. Jadi yang ingin saya tanyakan, Pak, dari alat yang Bapak buat, apalagi sudah memiliki hak patent. Nah, yang ingin saya tanyakan gini, Pak. Jika saya itu ingin memproduksi air yang dasar dari alat ini. Nah, terus saya ingin menyimpannya. Apakah dalam waktu tertentu air itu untuk PH dan TDS-nya ini akan berubah? Itu berapa lama ya berubahnya itu ya? Atau selamanya tidak akan berubah? Itu aja sih, Pak. Ini pertanyaan saya. PH-nya itu bisa tetap. Tidak ada perubahan, Pak. Jadi kalau sistem bus ini sudah terikat, Pak. Jadi sudah dipisahkan di sini, Pak. Sudah dipisahkan. Nanti biasanya air alkali dan air salam itu saya pisahkan. Dari wadah yang terpisah. Ini PH-nya akan tetap. Tidak ada perubahan, Pak. PH dan TDS-nya tidak berubah. Saya sering melakukan pengukuran. Karena misalkan yang di alkali. Alkali ini, kenapa terjadi air alkali? Karena CA-nya itu sudah bergabung dengan OH. KA-nya sudah bergabung dengan OH. A, Natrium-nya OH. Sehingga ikatannya sudah ikatan yang kuat. Jadi tidak akan berubah lagi. Asal dipisahkan aja langsung. Jadi air asam akan dipisahkan, tidak akan berubah lagi. Tidak terjadi misalkan di pusi atau di sini osmosis lagi. Tapi kalau misalkan digabung, itu kemungkinan ada perubahan lagi. Karena ada remesan-remesan. Tapi kalau dipisahkan tidak ada perubahan, Pak. Jadi tetap. TDS-nya maupun PH-nya tidak berubah. Karena sudah terikat. Ikatannya cukup kuat. Jadi yang di asamnya juga sudah terikat dengan ion hidrogen. Yang di alkali-nya sudah terikat dengan ion OH. Ini yang tipe lain lagi, yang tipe kontinu. Misalkan kan kayak mesin energi kontinu. Itu biasanya suka ada perubahan PH. Karena awal-awal OH-nya masih banyak. Kemudian OH-nya bisa membentuk air lagi. Sehingga terjadi perubahan. Tapi kalau sistem seperti ini, tidak ada perubahan. Bapak boleh coba dan ukur sendiri. Sangat mudah ini untuk membuktikannya. Itu, Pak. Terima kasih, Pak Amar, atas pertanyaannya. Baik, saya lanjutkan. Ya, masih ada lagi, Pak. Masih selanjutnya, Pak Arifin. Melanjutkan yang tadi, Pak. Apakah sudah ada standar untuk menghasilkan sekian volume air yang dibutuhkan sekian energi listrik KWH itu? Ya, kalau standar, setelahnya belum ada. Standar yang dibutuhkan. Itu masih riset ya. Itu mungkin tugas kita sendiri untuk melakukan riset ya. Jadi, berapa besar arus yang diperlukan untuk menghasilkan PH sekian? Itu sedang kita lakukan riset. Ya, beda lagi dengan riset yang lakukan di Jepang ya. Mesin energi. Mereka sudah buat alat yang bagus, yang canggih. Sehingga sekian waktunya PH-nya bisa tentukan. Kalau yang saya belum, Pak. Itu yang masih kita kembangkan risetnya. Sehingga kita bisa tahu berapa energinya yang diperlukan, berapa harus yang diperlukan, untuk mencapai PH sekian. Tapi sebenarnya bisa itu. Bisa kita hitung ya. Atau kita uji. Makanya saya menunggu teman-teman dari S2, S3 untuk melakukan riset yang sebenarnya serahana. Alatnya juga mudah dibuat. Dan masih belum banyak yang melaporkan. Dan ini sebenarnya banyak kebaruannya, Pak. Jadi ini karena alatnya mudah dibuat. Saya juga kadang percobaan di rumah. Dan saya ini kenapa senang? Karena ini saya termasuk pengkonsumsi air alkali dan air asam. Air alkali bisa digunakan untuk kesehatan. Walaupun tidak tiap hari minum ya. Air asam buat obat kumur. Saya sering buat. Dan sebenarnya alatnya sudah diproduksi secara massal, tapi kalangan terbatas. Saya sempat jualan juga alat ini harganya setelah Rp 10.000. Pernah saya jual, karena sudah ada patennya. Jadi sebetulnya standar dan energi belum kita hitung jadi standar. Perhitungan sudah dilakukan, tapi belum menjadi standar. Begitulah. Terima kasih Pak Arifin atas pertanyaannya. Makanya masih ada pertanyaannya. Masih ada Pak, selanjutnya dari Bapak atau Ibu Dasri. Ijin bertanya Pak, apakah material yang dilakukan menggunakan pipa masa pemakaiannya kurang efektif dibandingkan material lainnya, seperti aluminium atau baja putih dan sejenis. Apakah ada studi pembandingnya Pak? Pertanyaan selanjutnya, apakah uji ini masih skala lab atau sudah produksi? Terima kasih. Baik, jadi material-material yang digunakan cukup serhana ya. Jadi mungkin yang ditanyakan, ini ada material alat ini. Material tempatnya. Ini dari tekoplastik biasa. Ini tekoplastik ini karena tidak mudah pecah, tidak nyetum. Kemudian yang ditanyakan mungkin elektrodenya di sini ya. Material elektrode ya. Elektrode ini saya gunakan dari ini SS ya. SS itu stainless steel. Ada SS304, SS316. Itu sudah food grade semua. Jadi tidak membahayakan. Dan kenapa saya pilih SS ya? Karena SS ini sebut juga elektrode yang tidak mudah bereaksi atau inet ya. Kalau di ilmu kimia kan ada tiga elektrode ya. Yang inet itu ada karbon, ada platinum. Kemudian ada satu lagi, ada emas ya. Tapi itu kalau emas dan platinum cukup mahal. Nah itu dipasang di mesin karnu water. Sehingga karnu water harinya mahal. Kalau yang saya gunakan ini materialnya hanya SS saja. Ditambah karbon. Ini material elektrodenya ya. Sedangkan untuk alatnya cuma dari plastik biasa saja. Jadi karena kan air yang dihasilkan juga tidak panas. Paling maksimal jadi hangat gitu. Karena arus yang mengalir juga tidak besar. Bisa 100 ampel. Cuman yang perlu diperhatikan adalah di sisi anode ya. Anode ini mudah ini. Mudah terkikis, mudah habis. Jadi terjadi proses pergerakan ion. Dan elektron juga nubuh ke anode. Sehingga anode ini mudah teroksidasi dan mudah habis di si anode ini. Nah bagaimana mengantisipasinya? Saya gunakan saklar penukar elektrode. Jadi ganti-ganti. Satu kali dijadikan anode, satu kali jadi karnu. Katode ya. Misalkan di katode itu menempel ion-ion itunya. Ion-ion garamnya. Kalsium, natrium. Maksim nempel jadi warna putih. Jadi lebih tebal di katode. Sementara di anode menjadi tipis. Dan lama-lama jadi habis. Kali itu diakali dengan pertukaran elektrode. Ganti-ganti. Satu kali jadi anode, satu kali jadi katode. Jadi yang digunakan ini material stainless steel. Yang tidak mudah bereaksi. Walaupun nama kelamaan stainless juga bisa habis. Terutama yang di anode-nya. Nah mengantisipasinya menggunakan saklar penukar elektrode. Ganti-ganti. Satu kali jadi anode, satu kali jadi katode. Itu mengisi material. Kemudian disini ada membran. Membrannya itu saya gunakan kapas. Kapas yang mudah diperoleh di pasaran juga. Kapas kecantikan juga boleh. Kapas kesehatan juga boleh. Ini kapas ini punya fungsinya pengalir ion-ion. Disini ada lubang-lubang. Jadi kalau tanpa lubang tidak akan mengalir ion. Nah semakin banyak lubang semakin besar ionnya mengalir. Arusnya juga semakin besar. Jadi materialnya sederhana. Jadi untuk membrannya terbuat di kapas. Atau kapas seluruh seluruh seluruh. Lihat elektrodenya terbuat dari SS. Dicampur dengan ini karbon. Karbon itu saya ambil dari karbon HB atau 2B yang ada di sini. Di pasaran juga. Ditempelkan. Ini karbon ini fungsinya untuk mempercepat proses ekterosis. Dan juga bisa membantu menetarsit air. Yang airnya agak bau bisa jadi tidak bau sangat. Dengan ditambah karbon ini. Jadi karbon juga bisa karbon aktif bisa menyerap kotoran-kotoran juga. Yang menimbulkan bau. Terutama jahat besi. Itu bisa dinepil di karbon. Jadi sisi material. Yang penting. Apa saja boleh. Yang penting. Sebetulnya pakai kaca juga boleh. Tapi kaca kan mudah pecah. Jadi riset saya sekarang itu menggunakan kaca. Ada. Kemarin kita debat ke Dereka. Itu menggunakan bahan kaca. Mungkin kemarin. Ini kita masih ada waktu ya. Share video ke Dereka sebagian. Mungkin masih bisa Pak ya. Masih bisa Pak. Sampai jam 17.30 jadwal kita. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan silahkan. Saya coba switching dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan ya. Baik Pak. Ini ada yang minta mohon. Men-share jurnal-jurnal yang telah dihasilkan. Dari penelitian ini. Boleh. Nanti di-share Pak ya. Jadi sebetulnya kalau jurnal internasional. Itu saya baru satu. Kemarin jurnal internasional. Itu di jurnal rasayan. Tapi kalau presenting saya banyak. Tapi kalau bapak sering itu banyak ya. Itu terutama dibuat oleh orang-orang Jepang. Misalkan Hirata. Itu banyak jurnalnya. Banyak. Mungkin ada ribuan jurnal yang berkaitan dengan air asam. Banyak sekali. Tinggal searching aja. Di gambar itu saya tulis ada. Misalkan. Ada EOR ya. Atau EOR itu elektrolis oksid. Oksidase water. Itu ketik aja. Akali water misalnya. Atau ada. Tadi elektrolis. Satu lagi. Ada EOR. Ada E-I-R-W gitu. E-R-W. Elektrolisis. Reduce water. Itu searching aja. Itu banyak jurnalnya. Tinggal searching aja. Kalau saya sendiri. Buat proceeding mungkin sudah banyak ya. Mungkin ada sekitar lima kali mungkin saya proceeding. Berkaitan dengan elektrolis ini. Kalau mahasiswa juga mungkin ada sekitar sepuluh kali. Banyak ya. Yang saya buat. Tapi jurnal internasional juga banyak. Terutama dibuat Jepang. Tinggal searching aja. Nanti kita bisa dapat ilmu yang banyak. Dan itu menjadi tamah yakin ya. Jadi ilmu yakin. Jadi kalau kita misalnya searching sendiri. Termasuk manfaatnya dari RK ini. Akan lebih yakin. Karena kadang informasi RK itu masih debatable. Ada yang tidak setuju. Bahwa ini banyak manfaat. Ada yang setuju. Masih debatable. Tapi kalau kita sudah memahami dan merasakan. Itu akan lebih yakin lagi. Jadi ilmu yakin dan ainul yakin nanti. Merasakan sendiri ya. Sebelum menjadi hakul yakin. Jadi bisa searching list. Jurnal-jurnal itu. Sudah banyak jurnalnya. Cuman ada semacam klaim air alkali yang sekarang mulai menurun. Kalau dulu tahun 2012, 2014 sampai 2020 mungkin. Itu hemoh kangen water ya. Sekarang mulai berkurang. Dugaan saya mungkin karena itu elektrodnya sudah rusak. Sehingga hasil air yang jasika menjadi berkurang. Karena kan kangen water itu susah cari ininya. Cari spark partnya. Elektrode misalkan di anodenya itu kan mudah rusak. Itu harus digantikan elektrode yang baru. Kalau elektrode yang sudah lama itu sudah aus harus diganti. Dan itu susah. Mahal kan. Harus diimpor dari Jepang. Makanya kita buat yang seperti ini. Jadi khasiatnya masih bisa dipertahankan. Saya masih konsumsi air alkali sampai sekarang. Tadi pagi juga saya minum. Saya buat. Apalagi mau seminar ini. Karena insya Allah akan lebih sehat. Itu ya. Nah gak ada pertanyaan. Baik Pak. Selanjutnya dari Pak Rustam Effendi. Dan bertanya apakah air sumur dan air hujan bisa dijadikan bahan baku? Ya terima kasih. Jadi syarat untuk dijadikan air bahan baku. Ektrosis itu Pak TDS-nya minimal 50. Jadi air hujan juga bisa. Cuma air hujan kan bersifat asam nanti. Walaupun asam ya. Tapi dia ada mineral-mineral alkainya. Sangat bisa. Karena air hujan itu ada mineralnya. Dan air sumur juga bisa. Karena air sumur juga TDS-nya di atas nol. TDS-nya memiliki kan di atas nol. Jadi bisa. Jadi semua jenis air bisa. Walaupun nanti khasiatnya bisa berbeda. Saya juga sering mencoba air sumur yang di rumah. Mumpun air kemasan. Itu beda-beda khasiatnya. Atau air keran itu beda-beda. Tapi semua bisa. Air di kampus juga saya coba. Air di kampus itu banyak mengandung jad besi. Sehingga air asamnya itu agak beda. Tidak sebagus yang air yang di rumah. Jadi kalau air hujan bisa. Air sumur juga bisa. Semua bisa. Kecuali yang TDS-nya mendekati nol. Kayak air amides, akuades. Yang TDS-nya itu tidak bisa. Jadi syarat minimal. Yang kalau saya baca di jurnal itu. 50 TDS-nya. 50 PTM. Itu bisa dioktesis menghasilkan air akali. Air asam. Dan juga air hidrogen. Tadi air hidrogen juga tidak dibatang sini. Air hidrogen itu terbentuk juga. Di awal-awal itu terbentuk. Dan itu harus segera diminum. Karena air hidrogen itu kan mudah terore. Bukan terore. Mudah menguap. Ini harus segera di. Ini kan. Ini yang kemarin. Ini yang kedereka. Ini kemarin yang saya dapat kedereka. Mungkin saya coba sekarang. Halo. Ini adalah video. Kata saya mau. Silahkan. Mau share video dulu Pak? Ya boleh. Ini video kedereka kemarin ya. Ini silahkan. Ini kedereka. Sambil ini ya. Saya share. Ini kedereka. Sudah ya? Ini adalah tipus hasil-tipus. Dan pertama. Jangan lupa. Dan pertama. Terima kasih. 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 Ada pengukur arusnya di situ. Kemudian ada penggunaan IoT-nya juga. Ini bahan bagian dari kiri-kiri yang menjadikan tugas akhir mahasiswa di Telkom University. Ini karbon, ini karbonnya sudah ditambah lagi dari bahan, bahan, namanya. Ini menggunakan karbon, ini menggunakan, ini menggunakan IOT, ini dipisah biasanya, ini air hidrogennya udah hilang kalau ini air hidrogennya. Ini yang dari bahan- Ini video yang Kederaikan kemarin Kalau video yang lainnya masih banyak Saya pernah Ini juga Ini saya Ini saya sempat buat Yang tadi Yang air hidrogen itu ya Ini Nah disini Kalau misalnya Awal-awal disini sudah ada gas hidrogen Disini Disini sudah ada gas hidrogen Gas hidrogen ini ketika misalnya ada bisa kita tuangkan langsung Dan kita minum Bisa kita minum Kita minum dan itu berhasiat Berhasiat ya Jadi ini Ini juga airnya Angat Pak Jadi lebih enak diminum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini alat versi pertama Pak Versi pertama itu belum ada saklarnya ya Jadi ini versi pertama Jadi saya buat alat seperti ini Belum ada saklarnya Videonya Kelihatan Pak ya Masih kelihatan ya Oke Jadi Kemudian Saya buat versi kedua dengan SMK itu Ini yang Belum ada saklarnya Ini Biasanya di anode itu mudah rusak Mudah rusak ya Mudah rusak sehingga Ya harus diganti lagi Ektrodenya Tapi yang Yang versi kedua Versi kedua saya gunakan saklar Saklar penukar ekrode ya Ini yang di SMK Kemarin kita buat pengabdian masyarakat ke SMK ya Ini Sebentar Ini Di telekomunik ke situ Kita Kita Maukan pengabdian masyarakat ya Ini waktu itu kita Buat pengabdian masyarakat Nah ini ada saklar disini Pak Ada tambahan saklar disini Jadi saklarnya Ada dua Nah ini saklar penukar ekrode ya Sehingga awet elektrodenya Ini elektrodenya Ini Ini hasil pengujiannya Buena Terima kasih. Terima kasih. Ini diputar juga di sini. Posisi botolnya. Di sini ada botol di dalam untuk mesin air asap. Dan ditukar lagi, nanti sekali sebagai anode, sekali sebagai kathode. Sehingga awet. Kalau tanpa saklar itu cuma sebulan, awus anodanya. Tapi kalau pakai saklar bisa bertahun-tahun. Misal sekali pakai di anode, sekali pakai di kathode. Ini pasti yang kedua. Yang kemarin kita diambil untuk masyarakat. Perin tahun lalu ya. Jadi anak SMK juga bisa buat, Pak. Seperti itu. Jadi sekarang sudah pakai saklar. Jadi itu pengabdian masyarakat yang kami lakukan di SMK Merdeka tahun lalu ya. Bulan ini juga kita buat, tapi skalanya skala besar ya. Skala seribu liter. Kita buat yang sekarang seribu liter juga. Ada, ini Agumas yang tahun kemarin. Agumas yang terbaru. SMK Merdeka ya. SMK Merdeka. Ini Agumas yang terakhir yang kita buat. Yang terbaru. Agumas. Ini kemarin kita buat Agumas yang itu skala besar. Yang skala besar mana? Ini yang mana ya? Water ionizer. Water. Nah ini yang seribu liter. Kita buat yang seribu liter kemarin, Pak ya. Ini baru-baru beberapa bulannya. Ini kemarin. Bonus. Sari kata-kata-kata-kata. Sari kata-kata-kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekaligus namanya itu apa? Water Lion Harpesting. Terima kasih. 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 jari kadar oksigen air dapat berubah pada waktu tertentu? Penggunaan air alkali di jam berapa? Jam berapa saja boleh, tidak ada masalah, tidak ada ketentuan. Kalau kadar oksigen bisa berubah, sebetulnya kan di air itu oksigen dan hidrogennya masih terikat. Oksigen juga terbentuk, saya terwisit dan dia akan menguap. Kemudian hidrogen juga akan menguap. Jadi sebetulnya, kapan pun tidak masalah, tidak ada ketentuan waktunya. Jam berapa diminum. Maksudnya mungkin begini ya, gas hidrogennya mungkin bukan hidrogennya. Jadi ini harus cepat mungkin, kalau ekterosis tadi kan, kalau saya, saya juga ada video satu lagi ya, video gas hidrogen. Ini agak panjang dikit ya. Jadi saya buat video penjelasan ini. Boleh di-share juga Pak? Ini bukan hidrogen, bukan oksigen, mungkin hidrogen ya. Saya buat video, ini videonya agak panjang. Tapi tidak apa-apa. Jadi, ini videonya mungkin sudah lama ya. Kualitasnya tidak terlalu bagus, karena waktu itu dibuat. Jadi, harus secepatnya memang kalau gas hidrogen itu, biar tidak mudah menguap ya. Sebentar. Saya siap dulu. Ini mungkin main itu. Ini videonya enggak. Saya siap dulu. Videonya. Nah. Ini ada sedikit. Saya share dulu. Ini ada sedikit. Share. Oke. Sekiranya saya. Ini ada satu video lagi terakhir. Ini agak panjang ya videonya. Ini ada sedikit penjelasan. hanya 6 menit videonya, Pak. Ini juga. satu video. Kelihatan videonya, Pak. walaupun kualitasnya ini pakai HP. Lihat, Pak. ini kemudian. Saya ingin. THANK you. ín Я ingin. Terima kasih. 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 keunikan elektrolisis keunikan elektrolisis dengan modul bisa langsung elektrolisis itu tidak perlu tegangan yang besar tegangan berapapun kalau lihat teorinya itu bahkan nopol aja gas hidrogen itu bisa terbentuk apalagi tegangan sel surya itu yang besarnya berubah-ubah misalnya modul gas surya ini bisa langsung ke sini itu saya pernah mencoba berapapun tegangannya itu bisa terjadi elektrolisis walaupun tegangannya nopol atau misalkan 100 pol itu tidak masalah jadi semakin besar modul gas surya semakin tinggi tegangannya semakin cepat elektrolisisnya keunikan modul gas surya itu bisa langsung tanpa harus ada baterai bisa langsung itu keunikan elektrolisis dan tegangannya kan sudah jadi sudah jadi desek jadi tidak repot lagi jadi sudah bisa langsung jadi modul gas surya bisa langsung ke elektrolisis itu hebatnya dan ini mungkin jadi patent saya yang ketiga kalau masalah jadi modul gas surya bisa langsung elektrolisis air mineral atau air minum atau air hujan seperti ini bisa langsung berapapun ukurannya tidak masalah makin besar ukurannya makin cepat dan bisa langsung hebatnya dan sekarang kan problem kita ada banyak modul gas surya yang terbiar menurut saya itu bagus digunakan untuk proses elektrolisis baik untuk hidrogen apa hidrogen energi maupun air hidrogen untuk kesehatan untuk diminum itu bagus ini mungkin satu alat ratif pemanfaatan potensi matahari yang cukup banyak jadi digunakan langsung untuk elektrolisis dan elektrolisis itu bukan untuk diminum nantinya jadi disini ada air asam air asam yang dihasilkan bisa digunakan untuk mempercepat proses fermentasi fermentasi kan perlu menggunakan asam bisa digunakan air asam juga bisa digunakan untuk bupuk untuk pertanian bisa untuk biogas banyak sekali manfaatnya di samping untuk obat jadi untuk minum bisa juga untuk pertanian untuk fermentasi buat bahan makan banyak manfaatnya ini murah dan modul surya ini satu alternatif untuk air alkali tanpa arus berapapun besar tegangannya bisa berjalan makin besar makin bagus bagian modul surya itu cukup bagus karena kan malam dia berhenti jadi kalau kita tidak dikontrol dengan apapun tidak masalah tidak akan merusak alat beda kalau misalkan dengan listrik itu alat kita bisa rusak tapi kalau modul surya tidak masalah jadi saya pernah buat elektrolisis seribu liter pakai modul surya di kampus Telu itu tidak masalah terus berjalan tidak ada kerusakan apapun baik elektroda maupun dari sisi airnya dan pH-nya terjadi perubahannya jadi air-airnya asam seperti itu Pak keunikan elektrolisis tadi Mas Proto maksudnya produksi massal jadi kita sedang ke sana itu mungkin kita akan pikirkan bersama untuk perusahaan berapapun bisa saya pernah menggunakan yang 15 watt yang kecil 10 watt itu pun jalan jadi pernah itu 10 watt jalan yang 50 watt juga pernah yang 200 watt juga pernah tidak masalah berapa pun modul surya tidak masalah karena kalau di teori kan tegangan di pembentukan gas hidrogen itu bisa 1,23 volt bisa 0,8 volt kecil sekali kan bahkan 0 volt itu terjadi di pembentukan gas hidrogen kalau di ini di persamaan ini standar hidrogen elektrol potensial itu kecil sekali tegamannya itu DC tidak masalah barangun besarnya begitu Pak masih ada masih ada Pak cukup menarik ini dari Pak Jokot lebih dahulu karena pakai arus arah berarti elektroda bisa terpikis dan melapisi katoda seperti proses melapis emas betul betul sekali Pak terus pertanyaannya apa Pak itu memastikan ya Pak karena pakai saya arus arah berarti bisa terpikis gitu Pak dan melapisi katoda betul sekali betul baik selanjutnya pertanyaan dari Pak Amar apakah boleh untuk mengambil hidrogennya menggunakan cara destilasi menggunakan pipa penghubung sebagai alat mengalirkan hidrogen ke wadah penampungan hidrogennya dan juga satu lagi Pak sekalian dari Pak Amar juga apakah air laut dapat dijadikan air alkali mungkin itu pertanyaan terakhir Pak ya terima kasih ini dasar pertanyaannya ada tiga pertanyaan tadi ya betul sekali ya di di anode itu mudah terkikis ya mudah terkikis dan mudah habis ininya ininya elektrodenya mengantisipinya kita ganti-ganti sebagai anode sebagai katoda pakai saklar tadi ya jadi sekali anode sebagai katoda ya gitu ya terus yang yang terakhir tadi apakah air laut bisa menjadi air alkali ya boleh aja tapi mungkin air itu kan banyak tidak perlu air laut ya air laut kan sekarang yang banyak untuk gas hidrogennya gas hidrogennya untuk energi ya jadi vivi itu hidrogen itu itu langsung pakai vivi langsung hidrogen itu banyak risetnya dan banyak dilakukan bisa aja kalau misalkan kita kurang air jadikan air alkali bisa ya tinggal dicoba aja jadi jadi di samping airnya untuk hidrogennya buat energi airnya bisa diminum kita coba cuman memang harusnya harus susah banget kalau airnya sudah mengandung air garamnya sangat banyak kan garamnya banyak banget nih itu emang gak susah saya pernah mencoba pakai air garam itu langsung tegangan kecil itu bisa langsung cepat dan itu tidak menjadi karena terlalu banyak kadar garamnya itu agak susah menurut saya itu kan TDSnya udah ribuan ya kalau air garam itu jadi ribuan ppm itu susah jadi disini TDS yang baik itu paling 200 atau 300 menurut saya saya pernah TDS 600 pakai air laut itu pun cepat terbentuk tapi tidak bagus cepat terlalu panas jadi kalau air laut menurut saya beresiko untuk dijadikan air alkali karena memang susah tapi mungkin saja kalau ada teknologi yang bagus gak hidrogennya diambil itu kemungkinan airnya bisa jadi lebih alkali yang satu lagi jadi asam bisa karena kan kandungan air laut itu juga NACLnya ada natriumnya ada kalsiumnya natrium dan ada klornya klornya dipisahkan nanti dia asam natriumnya jadi NaOH itu bisa saja menurut saya tinggal dicoba saja cuman belum ada yang nyoba karena air air di kita juga cukup banyak boleh aja nanti dicoba di laut hanya arusnya menurut saya arus kecil lubangnya juga karena nanti potensi arusnya bakal tinggi nanti karena kan TDSnya sangat tinggi air laut itu satu lagi yang kedua apa pertanyaan tadi Pak itu yang ketiga ya yang kedua apa tadi yang kedua itu apakah boleh untuk mengambil hidrogennya menggunakan cara destilasi menggunakan pipa penghubung sebagai alat mengalirkan hidrogen kepada penampungan hidrogen sangat boleh Pak sangat boleh jadi ada juga hidrogen tadi buat energi ada buat obat yang buat obat juga ada langsung hidrogennya diambil langsung masuk ke hidung ada diambil gas hidrogennya untuk kesetat bisa ya sangat bisa hidrogennya ditampung dalam satu wadah bisa juga cuman memang kan wadah untuk kegin harus kuat tidak mudah memang tidak mudah itu untuk menampung gas hidrogen tidak mudah itu satu problemnya sehingga tadi ada kebakaran makanya memang itu jadi problem bersama tapi bisa saya juga pernah jadi gas hidrogennya diambil tapi tidak langsung disimpan karena susah tidak ada alat langsung ditarik ke hidung ada kerasa bisa langsung jadi sangat simpel percobaan ini menurut saya tapi kalau untuk disimpan di wadah itu yang di problem kan problem bersama kita adalah bagaimana penyimpanan gas hidrogen untuk energi tapi kalau untuk obat sebetulnya sudah ada sudah banyak yang buat jadi sudah ada buat alat air hidrogen atau gas hidrogen ditampung dimasukkan ke hidung ada sudah ada yang buat ada perusahaannya juga di Indonesia sudah ada jadi sangat bisa saya bisa baik Pak Eki pertanyaan sudah habis ya terima kasih itu luar biasa saya bisa sharing ini ya sharing pengetahuan yang hadir masih banyak ada tiga orang ini merupakan jum terbanyak buat saya terima kasih buat Pak Reja yang menurut saya untuk hadir disini untuk memberikan saya nggak sanggup karena banyak tugas ada laporan Abdi Mas laporan Kedar Rekat tapi Alhamdulillah akhirnya bisa tampil juga ini merupakan perkenalan saya buat teman-teman di PEI dan jumnya webinarnya Pak Edy saya pernah bertemu Pak Edy dulu sama-sama ke Medan terima kasih Pak Edy sudah diundang saya Pak Hobi juga terima kasih baik terima kasih kepada Pak Eki dan Pak Paul Widjaya sebagai pembicara dan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan kepada Pak Edy dan seluruh rekan-rekan yang bergabung pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih selamat selamat semuanya saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hatur Nuhon terima kasih terima kasih